selamat datang kembali di sini di mari neng kene berjumpa lagi dengan serpifilm iya kan kali ini serpifilm akan membawakan alur cerita yang berjudul pokemon the movie dianja and the cocoon of destruction yang dirilis tahun 2014 film ini menceritakan pokemon dianja yang tidak dapat membuat berlian suci lalu ia berpetualang hingga bertemu dengan satoshi dan pikachu serta teman-teman yang lainnya perjalanan dianja akhirnya dimulai untuk mencari kernes sampai menghadapi ziviltal sang kehancuran oke langsung saja ke alur ceritanya awal film kita masuk di sebuah gua yang dipenuhi dengan berlian beberapa pokemon disana sedang mengangkut berlian lalu seorang pokemon terlihat berlari dan sedang dikejar ternyata dia adalah seorang putri yang bernama dianja sang putri nampaknya masih memiliki sifat kekanak-kanakan karena ternyata ia sedang bermain peta kumpet tak lama kemudian sesepuh dari mereka datang sesepuh itu menyuruh putri dianja untuk melaksanakan kewajibannya dibawalah si putri ke tempat berlian suci berlian itu ternyata semacam benda pusaka mereka yang membawa kedamaian di negerinya karena berlian itu sudah terlalu lama dan menua dikhawatirkan cahayanya akan redup dan membawa kehancuran maka putri dianja memiliki kewajiban untuk menciptakan berlian baru namun si putri gagal menciptakannya sesepuh kemudian menyuruhnya untuk menemui kernes karena sang sesepuh memiliki kenangan dengan kernes yang mana ia pernah diselamatkan oleh kernes lalu dikisahkan di sebuah hutan all earth sedang terjadi bencana kabut hitam kabut hitam itu mengubah pokemon dan tumbuh-tumbuhan menjadi batu lalu si sesepuh yang terpojok dengan beberapa pokemon di sana sudah tak memiliki harapan lagi karena kabut hitam akan mengenai mereka namun tiba-tiba kernes datang dan melindungi mereka tapi tempat sekelilingnya semuanya membatu kernes juga menyembuhkan mereka dengan kekuatan fairy aura yang fungsinya dapat memulihkan kekuatan para pokemon di sana setelah sang sesepuh bercerita putri dianca pun memahami maksudnya yang mana sang sesepuh menginginkan putri dianca untung berpetualang mencari kernes dan mendapatkan kekuatan fairy aura supaya dapat membuat berlian suci yang baru putri dianca dengan senang hati menerima permintaan sang sesepuh karena ia sendiri ingin pergi untuk melihat dunia luar lalu petualangan putri dianca pun dimulai kemudian berpindah pada satoshi dan teman-temannya citron serena dan yurika setelah selesai berlatih pikachu mendengar suara teriakan lalu ia pergi dan diikuti satoshi beserta teman-temannya ternyata teriakan itu berasal dari putri dianca yang sedang diserang oleh dua penjahat si pria yang bernama riot dan si wanita yang bernama marlin kedua penjahat itu saling memperebutkan putri dianca untuk dimanfaatkan sebagai penghasil berlian tapi satoshi memanfaatkan perdebatan mereka dengan menyuruh pikachu untuk menyerang pokemon milik kedua penjahat itu setelah itu satoshi dan teman-temannya langsung melarikan diri membawa putri dianca sementara kedua penjahat itu memutuskan untuk pergi karena banyak warga yang menyaksikan ditambah para warga juga akan melapor ke pihak keamanan setelah berhasil membawa putri dianca ke tempat aman putri dianca berterima kasih ke mereka lalu mereka berkenalan serena kemudian mengulih informasi mengenai pokemon dianca yang ternyata dia memang dapat menciptakan berlian seperti yang diucapkan kedua penjuri tadi tapi di sisi lain pembicaraan mereka sedang diawasi oleh penjahat legendaya mitim roket sore harinya satoshi dan yang lainnya sedang makan di sebuah restoran lalu yurika mengajak putri dianca untuk pergi memesan makanan saat yurika dan putri dianca sedang memilih makanan ternyata mereka diawasi oleh tim roket langsung saja di posisi dan waktu yang pas diam-diam tim roket bertindak menyekap putri dianca setelah itu tim roket membawa putri dianca ke dalam menara jam disana putri dianca dengan polosnya mengatakan jika mencuri itu tidak baik dan dia langsung memutuskan untuk pergi melihat kepolosan putri dianca tim roket dengan sopan meminta ke putri dianca untuk melakukan pekerjaan yakni menyuruh putri dianca untuk menciptakan berlian lalu dengan senang hati putri dianca mengabulkan permintaan mereka tapi sebelum itu putri dianca memperingatkan tim roket untuk tidak kecewa setelah diberikan berlian akhirnya putri dianca menciptakan berlian yang sangat banyak tim roket kemudian membiarkan putri dianca untuk pergi tapi ternyata pintu menara itu terkunci dan tiba-tiba muncul seseorang yang menolong putri dianca singkat cerita akhirnya satoshi dan teman-temannya menemukan putri dianca dengan kondisi baik-baik saja putri dianca menceritakan jika tim roket telah membiarkan dirinya untuk pergi setelah diberikan berlian tapi tim roket pasti akan kecewa ujar putri dianca dan benar saja ketika tim roket sedang menikmati kolam berliannya tiba-tiba semua berlian menghilang ternyata semua itu dikarenakan putri dianca belum mampu mengeluarkan kekuatannya dengan sempurna putri dianca menceritakan kepada satoshi dan teman-temannya bila dirinya harus mencari kernes seekor pokemon legendaris yang mana kekuatan fairy aura kernes dapat membantu cara mengeluarkan kekuatan putri dianca yang sesungguhnya mendengar cerita putri dianca satoshi dan teman-temannya lalu meminta izin untuk ikut membantu mencari kernes kemudian di atas langit terlihat perempuan yang sebelumnya membantu putri dianca sedang terbang menuju ke pesawat perempuan itu ternyata bernama milis sedang menemui ayahnya mereka berdua ternyata sudah lama mengawasi keberadaan putri dianca keesokan harinya perjalanan satoshi putri dianca dan teman-temannya pun dimulai kali ini perjalanan mereka menggunakan bus di dalam bus satoshi dan teman-temannya bingung arah tujuan untuk menemui kernes tapi putri dianca menyakinkan mereka jika ia dapat merasakan jejak kernes dari feri auranya yang masih tersisa lalu mereka menaiki kapal saat di dalam kapal satoshi dan teman-temannya mengajak putri dianca untuk berteman namun putri dianca tak mengerti arti dari sebuah pertemanan mereka lalu menjelaskan jika teman adalah seorang yang mengajak mengobrol bermain saling menolong dan memiliki ikatan erat mendengar itu putri dianca merasa senang sampai-sampai ia tak sengaja menciptakan berlian yang kemudian ditangkap oleh yurika karena berliannya begitu indah yurika meminta izin kepada putri dianca untuk menyimpannya sebelum itu putri dianca memberitahu jika berlian itu akan menghilang tak lama kemudian mereka pergi ke sebuah mal di sana mereka mengajak putri dianca untuk berbelanja dan bersenang-senang namun tiba-tiba putri dianca melarikan diri karena ia melihat para penjaganya ternyata mengikutinya satoshi dan teman-temannya mengira putri dianca dalam bahaya langsung mencoba membantu untuk melarikan diri dari kejaran para penjaga putri dianca itu mereka akhirnya berhasil meloloskan diri dan beristirahat di taman kota namun tiba-tiba muncul penjahat wanita sebelumnya yakni marlin langsung saja satoshi menyuruh teman-temannya untuk melarikan diri membawa putri dianca sementara satoshi sendiri yang akan menghadapinya teman-temannya satoshi membawa putri dianca pergi ke kandang shihorn untuk meminta tunggangan hingga mereka sampai di tengah hutan tiba-tiba mereka mendapat serangan dari penjahat pria sebelumnya yakni ryot namun mereka kewalahan menghadapi penjahat itu tapi tak lama satoshi muncul dan membantunya lalu saat putri dianca terancam akan diserang para penjaganya tiba-tiba datang dan melindungi putri dianca melihat si penjaga yang sudah lemas terkena serangan putri dianca pun berbalik melindungi mereka tapi putri dianca masih kewalahan dan ia tertangkap oleh ryot sampai kemudian perempuan sebelumnya yang bernama milis muncul dan membantu putri dianca milis segera menyuruh mereka untuk melarikan diri saat di perjalanan para penjaga putri dianca menceritakan kepada satoshi dan teman-temannya jika mereka telah mencari kernes namun tak kunjung menemukannya karena kernes selalu berpindah-pindah sampai pada suatu malam putri dianca melihat kota karena penasaran putri dianca akhirnya pergi ke kota dan meninggalkan para penjaga yang sedang terlelap tidur itu sebabnya para penjaga datang ke kota lalu tak lama kemudian mereka sampai lagi ke gua atau ke kerajaan putri dianca disana sang sesepu mengabarkan jika berlian cuci telah hancur dan kehilangan kekuatan kehidupannya hal itu menyebabkan kilauan berlian yang ada di sekitar menjadi padam putri dianca akhirnya menyadari jika kerajaannya dalam kehancuran tanpa adanya kekuatan kehidupan di berlian cuci ia pun menangis karena tak dapat menciptakan berlian cuci yang baru satoshi lalu menasihati putri dianca jika menangis tidak akan merubah apapun mendengar itu putri dianca akhirnya bangkit dan memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan mencari keberadaan kernes hingga akhirnya putri dianca merasakan kekuatan feri arwah yang mengarah ke hutan dan sang sesepu mengatakan jika hutan itu berada di al-earth sebelum mereka ke hutan al-earth si sesepu menjelaskan jika hutan itu telah menjadi tanah terlarang karena kerusakan yang pernah terjadi di hutan al-earth diakibatkan oleh jiviltal sebagai penjelamaan kerusakan dan ketika ada kerusakan di tanah jiviltal akan berubah menjadi kepompong bahkan jiviltal dapat mencabut kehidupan pokemon legendaris dan jika ada yang mengganggu tidurnya ketika menjadi kepompong jiviltal akan murka tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan ke hutan al-earth dan hutan itu kini sudah hidup kembali karena sudah bertahun-tahun lamanya di sisi lain perjalanan mereka diawasi oleh tim roket tak lama kemudian mereka melihat kernes namun kernes langsung pergi putri dianca yang tak menyerah terus mengejar hingga kernes pun berhenti akhirnya putri dianca bertemu dengan kernes dan ternyata selama ini kernes sudah mengetahui tujuan putri dianca menemuinya langsung saja kernes memberikan kekuatan feri auranya setelah itu satoshi dan teman-temannya menyuruh putri dianca untuk mencoba menciptakan berlian suci saat akan mencoba tiba-tiba milis dan ayahnya muncul ternyata selama ini mereka membantu putri dianca supaya terlebih dahulu menemukan kekuatannya dan dapat menciptakan berlian asli langsung saja milis menangkap putri dianca tapi tiba-tiba riot merebutnya dan membawa putri dianca ke sebuah gua saat di gua ternyata ada marlin dan para penjahat akhirnya saling memperebutkan putri dianca termasuk tim roket yang hanya mengawasi mereka tak lama kemudian mereka merasakan aura kegelapan di genangan air yang ada di gua itu ternyata mereka semua seteng berada di tempat jiveltal keberadaan mereka membuat jiveltal terganggu lantas suasana menjadi gelap oleh kabut hitam yang dikeluarkan jiveltal dan ia pun murka langsung saja jiveltal menyerang satu persatu dari mereka yang masih saja memperbutkan putri dianca saat milis dan ayahnya terpojok karena pokemonnya sudah menjadi batu jiveltal menyerang kembali untungnya satoshi datang dan pikachu dapat mengimbangi serangan jiveltal lalu berpindah pada tim roket yang sedang melarikan diri namun jiveltal langsung menyerang mereka dan menjadi batu di samping itu marlin sedang bersedih karena pokemonnya telah menjadi batu riot pun mendatanginya kali ini riot mengajak marlin untuk berdamai karena nasib mereka sama tapi tiba-tiba jiveltal muncul dan menyerang mereka kemudian jiveltal mendatangi satoshi dan langsung menyerang putri dianca mencoba menahan serangan jiveltal tapi ternyata ia belum dapat mengeluarkan kekuatan sejajinya dengan sempurna lantas jiveltal kembali menyerang pikachu kali ini mencoba menahan serangan itu setelah itu para penjaga putri dianca terkena serangan dan guncangan dari serangan jiveltal membuat pikachu hampir terjatuh ke jurang bersamaan dengan satoshi yang mencoba menyelamatkannya putri dianca yang melihat itu hampir menyerah namun satoshi dan teman-temannya mencoba menyemangati supaya ia tidak menyerah putri dianca akhirnya bangkit dan ia mengingat nasihat dari kernes lalu ia pun berevolusi mega kemudian milisten ayahnya datang mereka berdua ingin balas budi kepada satoshi dan pikachu yang telah menyelamatkan mereka lalu dengan roket milis dan ayahnya menyerang jiveltal tapi mereka masih kalah jiveltal lalu kembali menyerang satoshi dan teman-temannya tiba-tiba ada yang menahan serangan itu ternyata kernes muncul lalu dengan telepati kernes berkomunikasi dengan jiveltal hingga membuat jiveltal sadar dan ia pun pergi kabut hitam kabut hitam pun menghilang namun tiba-tiba pikachu berubah menjadi batu ternyata serangan jiveltal ternyata serangan jiveltal sebelumnya mengenai ekor pikachu semuanya pun bersedih tiba-tiba cahaya hijau muncul cahaya itu ternyata kekuatan kehidupan dari kernes pikachu serta lainnya yang telah menjadi batu akhirnya kembali normal sementara kernes sendiri berubah menjadi pohon disana kernes mengatakan jika dia akan menjadi penyeimbang alam sebagai kelahiran dan awal dari harapan putri dianca akhirnya telah berhasil menciptakan berlian suci dan menyelamatkan kerajaannya dari kehancuran sementara di tas yurika ternyata berlian yang dia simpan tidak menghilang dan itulah kali pertama putri dianca membuat berlian asli lalu satoshi menyatakan jika berlian itu akan menjadi simbol persahabatan bagi mereka yurika pun kemudian mengembalikan berlian itu ke putri dianca dan film pun selesai oke cukup sekian dan jadi itulah alur cerita dari film pokemon the movie dianca and the cocoon of destruction jika kalian menyukai video ini jangan lupa support channel kami like komen subscribe terimakasih dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati